Intro Nabi s.a.w. sembahyang malam Hatta tatafattara padaman Bengkak kakinya Kenapa kakinya bengkak? Tegaknya lama Kenapa tegaknya lama? Ayatnya panjang Kenapa ayatnya panjang? Aisyah bertanya Ya Rasulullah Ya Lima fa'an tahada Kenapa engkau lakukan ini? Dosamu yang lalu Dosa yang akan datang Semua dah diampunkan Allah Kenapa engkau sembahyang tegaknya lama? Apa jawab Nabi? Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur Kalau dengar tazkirah Jangan terkantuk-kantuk Dengar elok-elok Kalau nak dengar dengar Kalau nak tidur Tidur betul-betul tidur Jangan setengah-setengah Sebab kalau dia setengah salah dengar Balik rumah ditanya bini dia ikut Apa kata ustaz tadi? Kita mesti menjadi hamba Allah yang bersyukur 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 betul Apa makna bersyukur ini? Nampakkan ni'mat Allah Allah bagi lidah Nampakkan ni'mat Allah Banyak berzikir Banyak menyebut Banyak salawat Banyak tasbih Nampakkan ni'mat Allah bagi badan Maka badan kita pun Kita banyakkan Dengan ibadah-ibadah Yang sudah sembahyang malam Alhamdulillah Tadi saya tanya Dato' Nizam Ini kereta yang banyak Ini Apa ni? Ini mereka Iktikab tahajud malam tadi Betul ke ni? Saya bukan tak percaya pada Dato' Nizam Saya percaya Saya cuma nak kuatkan hati saya Rupanya jamaah datang Cepat duduk di hadapan Tahajud Mereka tahajud Masuk masjid Tahiyat al-masjid Lepas tahiyat al-masjid Salat sunat wuduk Lepas salat sunat wuduk Salat sunat taubat Lepas salat sunat taubat Salat sunat tahajud Lepas salat sunat tahajud Salat sunat hajat Lepas salat sunat hajat Salat sunat witir Kalau belum witir Lepas itu Duduk berzikir Mian Allah Menunggu ustaz datang Lepas itu ustaz pun datang Semua Nak beralih tempat duduk Kemuka Kena hambur Kena marah Semua ni kerana sayang Semua ni kerana kita cinta Semua ni Al-hubbu yu'mi wa yusim Orang kalau sudah cinta Yu'mi Mata buta Yusim Telinga pekar Orang kalau sudah jatuh cinta Tak boleh dibagi tahu Tanyalah pada yang muda-muda beliau Kenapa kamu cinta Seorang ibu marah kepada anak gadis dia Kenapa kamu cinta kepada dia Macam tak ada lelaki lain Budak tu hitam Budak tu kecil Budak tu tak ada guna Budak tu tak anak siapa Jawaban dia satu Cinta Begitu juga lah jamaah ni Kenapa dia jaga cepat Kenapa dia malam tadi penuh Kenapa subuh ni Bayangan saya tadi Sebab malam tadi dah penuh Ini mungkin subuh ni Tiga sof aja nampaknya Rupanya orang tawau ini Sudah jatuh cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga walaupun yang datang ni Bukan Nabi Bukan keturunan Nabi Jauh jaraknya dari Nabi Hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi Mereka ingin mendengarkannya Akhirnya kita bersama Al-mar'u ma'aman ahab Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai Cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itulah yang membuat kita bersama Di masjid raya Tawau Ini juga yang akan membuat kita kekal abadi Hingga ke surga bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Syukur dengan lisan Syukur dengan badan Syukur dengan harta Mana contoh syukur dengan harta Ni Bina masjid besar Masjid yang tua Masjid yang Masya Allah tabarakallah Binanya cantik Semua orang yang masuk ke masjid ni senang Tengok ada Asma'ul husna Tengok ada lampu yang cantik Masya Allah tabarakallah Terang benderang Maka Man bana masjidan siapa yang membina masjid Banallah mislahu baytan fil jannah Allah binakan untuk dia satu tempat di syurga Semoga kita sebelum mati Sempat membina masjid Musti ada niat Saya rasanya berat naustad Membina rumah pun belum selesai-selesai Kenapa berniat pun takut Berniat saja takut Innamal amalu bin niat Orang yang berniat Sebelum dia mati Terwujud Maka dia bersyukur Kalau sebelum mati sampai mati Tak terwujud yang dia niatkan Niatul mu'min khairun bin amali Niat orang beriman Lebih baik daripada amalnya Kenapa disebut demikian Karena amal Rosah Disebabkan ujuk Disebabkan oleh takbur Disebabkan oleh riak Disebabkan oleh sumah Tapi niat tak boleh dirosakkan oleh apapun Itulah maka niat orang beriman Lebih baik daripada amalnya Tapi jangan niat terus tak pernah beramal Sebelum malam Saya niat nak tahajud Jaga subuh pukul 5.30 Ditanya Kenapa awak tak sembahyang tahajud Niatul mu'min khairun bin amal Niat orang beriman Lebih baik daripada amalnya Kata Ustaz Abdul Salman Saya tak ada cakap macam tu Dia saja yang menambah-nambah Siapa yang berniat tahajud Lalu kemudian dia tertidur Sampai azan subuh Maka tidurnya itu Sodakoh dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jangan tiap-tiap malam Sekali-sekali okey lah Siapa yang berniat puasa Lalu kemudian dia termakan Bila dia dah makan Dia ingat Oh saya puasa Dia keluarkan Maka yang termakan itu adalah Sodakoh dari Allah Jadi kalau ada kata Adakah Allah itu bersodakoh? Ada Dua kali bersodakoh Sodakoh pertama Tertidur selepas niat tahajud Sodakoh yang kedua Termakan Tapi makna termakan ni Memang betul-betul tak ingat Ini ada juga Yang Mahathir bertanya Saya termakan Ustaz Apa yang makan? Tiga mangkuk Tiga mangkuk bukan termakan Allah subhanahu wa ta'ala Bagikan kita Maka Amal harta ni Ada enam Zakat Wakaf Infa Sodakoh Wasiat Hibah Ini semua Yang paling wajib Zakat Mesti kita keluarkan Lalu kemudian Infa Sodakoh Apa beza infa Dengan sodakoh? Kalau infa Dia benda Duit Tanah Lampu Itu infa Kalau sodakoh Itulah Allah adil Tabassumika Fi wajhi Akhika Sodakoh Senyummu Ke wajah Saudaramu Sodakoh Likul disulama Minkum Sodakoh Setiap tulang-tulang Sendi ni ada Sodakohnya Likuli tasbihatin Sodakoh Subhanallah Sodakoh Likuli tahlilatin Sodakoh La ilaha illallah Sodakoh Likuli takbiratin Sodakoh Setiap takbir Ada sodakoh Itu untuk Menunjukkan Adilnya Allah Yang kaya Bagi harta Yang tak kaya Bagi senyum Senyum pun tak mau Mati Jajalah La takbiranna Minal ma'rufi Say'ah Jangan Anggap Remeh Temeh Kecik Suatu perbuatan Apa dia Antul Kaya Akhaka Bi wajihin Talqin Engkau berjumpa Dengan orang Wajah engkau Cerah Wajah engkau Smile Wajah engkau Senyum Wajah engkau Menyenangkan Hati orang Jangan Udahlah Membena Masjid Tidak Besodakoh Tidak Beifat Tidak Bawakab Tidak Jumpa orang Macam jeruk Purut Dipijak Gajah Macam mana Bentuk jeruk Purut Dipijak Gajah Kita ni Orang yang Bahagia Kenapa Dengan Ustaz Abu Salman Kami tersenyum Tertawa Bukan kerana Masyiat Ada orang Senyum Sebab dia Buat dosa Kita tak ada Buat dosa Kita tersenyum Sebab kita Bersyukur Atas ni'mat Allah Subhanahu Wata'ala Ini ni'mat Kalau wakaf Kalau wakaf Dia mesti ada Empat rukun Orang yang Berwakaf Orang yang Menerima Wakaf Benda yang Diwakafkan Ada Ijab Dan Kabul Saya wakafkan Tanah ini Dua eka Untuk Sekolah Agama Tunai Saya terima Sah lah dia Alhamdulillah Ustaz Saya dibagi Rezeki Maka Lepas mendengar Tazkirah Ustaz Itu ada Tanah Lengkap Dengan isinya Kebun Kelapa Saya Saya wakafkan Masya Allah Tanah siapa? Tak tahu Mana boleh Mewakafkan Tanah orang Mestilah Tanah kita Tanah Almarhum Ayah Saya Saya wakafkan Kamu adik beradik Ada berapa orang? Ada empat orang Yang tiga lagi Dah izin Saya husnuzun Mereka izin Oh tak boleh Bagi dulu Bagi dulu Dua lelaki Dua perempuan Lid zakari Mislu Hazil On sayai Lelaki Dua kali Bagian Perempuan Engkau 25 Engkau 50 Yang ini Punya saya Saya wakafkan Tak boleh Mewakafkan Punya orang lain Begitu dalam Ajaran Islam Bersyukur dengan Lisan Sudah Bersyukur dengan Badan Sudah Bersyukur dengan Harta Sudah Yang keempat Bersyukur dengan Hati Apa itu bersyukur dengan Hati? Rida Sabar Qona'ah Itu ungkapan Syukur kita Kepada Allah Yang paling tinggi Rida Di bawah Rida Sabar Apa beza Sabar dengan Rida Sabar itu Menahan Diri Menahan Saya Alhamdulillah Sabar Malam tadi Ustaz Lama tak keluar Sebab apa? Sebab keluar pun Jib juga Jadi saya Tahan diri saya Itu sabar Tapi ada yang Lebih tinggi Daripada sabar Apa dia? Rida Rida itu Sururul Qalbi Ala Madaratil Qadha Hati Merasa Senang Apapun Yang terjadi Hati senang Ini dia orang Dah sampai Pada Makam Rida Sampai ke masjid Penuh Senang Masuk masjid Tak dapat tempat Senang Keluar dari masjid Selipa Hilang Senang Sampai ke Motor Helmet Kena hujan Senang Sururul Qalbi Ala Madaratil Qadha Karena dia Menengok Semua ini adalah Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada tiga orang Dibagi Penah Oleh seorang Raja Kata orang Yang pertama Kenapalah Saya dibagi Penah Saya pun Boleh beli Sendiri Duit saya Ada Kata orang Yang kedua Okeylah Dapat Penah Daripada Tak dapat Sama sekali Kata orang Yang ketiga Saya bukan Tengok Penah Tapi saya Tengok Siapa Yang Memberikannya Begitulah Kita hidup ini Yang kita tengok Bukan apa yang kita dapat Apa yang kita terima Tapi yang kita tengok Adalah Siapa yang memberikan ini Itulah Maka tadi kita Diajarkan Pagi Sebelum Mata halif terbit Raditu Billahi Rabbah Saya rida Menerima Apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya orang Nanti kalau dia Sudah masuk Surga Ditanya Allah Wahai Semua penghuni Surga Ya Kamu dah dapat Jannatin Tajri Minta Tihal An'ar Sungai Mengalir Dengan macam-macam Ni'mat Semuanya sudah Ya Allah Apa lagi yang belum Ada satu yang belum Ya Allah Apa dia Kami belum dapat Ridha Kata Allah Yang dapat Ridha Cuma satu Siapa dia Orang yang Ridha Waktu dah habis Orang yang Ridha Itu maknanya Matahari Dah terbit Itu hebatnya Di Masjid Raya Tawau Matahari terbit Dia berbunyi Matahari terbit Dia berbunyi Matahari terbit Dia berbunyi Suatu subuh Dia tak berbunyi Orang sangka Matahari tak terbit Sebab pikiran kita Begitu Dapat ni'mat Syukur Dapat ni'mat Syukur Dapat ni'mat Syukur Dapat duit Syukur Tak dapat duit Tak bersyukur Sebab kita menyangka Bahawa hanya Duitlah ni'mat Padahal punya Isteri yang Solehah Ni'mat Apalagi kalau Lebih daripada Buku Ini bukan Lebih daripada Setakat Solihah Lebih daripada Takat solihah Untuk dirinya Solihah Untuk anak-anaknya Puan Mohon maaf Tadi saya nak Pancing-pancing mereka Rupanya mereka Terpancing juga Lebih daripada Solihah Ada solihah Ada muslihah Solihah Untuk dirinya Muslihah Muslihah Dia dapat Memperbaiki Orang lain Berapa banyak Lelaki yang Jahat Minum Amar Mabuk Tak sembahyang Itu baik Kerana Isterinya Yang baik Maka dikatakan An-Nisa Perempuan Ima Dulbilan Tiang negeri Tiang negara Negara ini Menjadi baik Sebab apa? Sebab perempuan Yang baik-baik Jadi kalau ada orang Mengatakan Islam itu Merendahkan Perempuan Harta warisan Lelaki Dua kali Bagian Perempuan Perempuan Tak boleh Menjadi Saksi Perempuan Tak boleh Menikahkan Perempuan Itu Dihinakan Dalam Islam Kamu Belum Datang Ketawau Kalau kamu Datang Ketawau Kamu Tahu Perempuan Lebih tinggi Daripada Ustaz Abdul siapa yang tak sabar menerima ujianku carilah Tuhan selain aku adakah Tuhan selain Allah la ilaha illallah maknanya apa orang yang tidak rida dia sudah masuk dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala doakan supaya Ustaz Abdul Samad ini hatinya rida jangan minta surga kerana orang yang dapat surga belum tentu dapat rida tapi mintalah rida siapa yang minta rida pasti dapat surga itulah mengapa dari maqam Ibrahim ke hajar aswad doa kita berubah dari hajar aswad ke dari hajar aswad ke rukun Yamani dari hajar aswad ke rukun Yamani subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar tapi dari rukun Yamani berubah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adakhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar Allahumma inna nas'aluka ridaka minta rida dulu baru minta surga jangan minta surga kerana semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga saya buat di posting Instagram semoga kita bersama di surga ada pula yang komen di bawah awak yakin ke masuk surga siapa yang beriman tiada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga datang sahabat bertanya itu yang berkata itu bukan Abdul Samad itu garanti dari Nabi Muhammad SAW wa in zana kata sahabat bagaimana kalau dia berzina bagaimana kalau dia mencuri apa jawab Nabi wa in zana wa in sarak walaupun dia berzina walaupun dia mencuri dia tetap masuk surga oh sedapnya orang Islam berzina masuk surga mencuri masuk surga tapi dia transit dulu di neraka inilah yang kita tak nak tuh maka subuh 7 kali kita kata Allah ma'ajrna minal nar 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 Rabbana atina fi dunya hasana wa fil a incro�ati hasana wa qina sahabat nak mudah-mudahan kita semuanya selamat daripada neraka terus saja orang tawau jamaah masjid raya Terus saja masuk ke dalam surga Bila orang Tawau Masuk ke dalam surga, mereka semuanya bertanya Yang pertama mereka tanya Kepada malaikat, mana Ustaz Abdul Somad Mereka heran, dia tengok Mana Ustaz Abdul Somad Kata malaikat, Ustaz Abdul Somad Dah lama tunggu awak di VVIP Amin Itu sebenarnya cara saya Nak minta doa orang Tawau Minta doa Supaya apa? Supaya orang-orang baik, orang-orang soleh Orang-orang yang ikhlas itu mendoakan kita Walaupun dia hanya mengatakan Amin Amin Kabulkanlah ya Allah Jangan amin, amin Amin itu artinya amankanlah Amankanlah itu kalau di Indonesia Ditangkap polis Sudah diamankan Masa dah ditangkap polis Alhamdulillah Jadi kita minta supaya Kita ini aman daripada azab neraka Aman daripada hisab Aman daripada titian suratul mustaqim jatuh Aman daripada pertanyaan mungkar dan nakir Itulah yang diinginkan orang beriman kepada Allah SWT Senang hati Ayat yang dipilih oleh imam kita subuh ini Bersesuaian dengan ketenangan hati Apa kata yang dibaca Tuan Imam Li'ila fi Quraish Perjalanan orang-orang Quraish Ila fihim rihlatas shita Wasmai Shita musim sejuk Soif musim panas Shita musim sejuk Soif musim panas Ingat itu Tiga kali saya ulang Shita musim sejuk Soif musim panas Jangan nanti keluar masjid Mana yang sejuk mana yang panas Mudah cara ingatnya Shhh Keluar air liuk Sejuk Soif Tak keluar Panas Maka di tengah Yaman di bawah Syam di atas Musim panas Mereka pergi ke Syam Musim sejuk Mereka pergi ke Yaman Kenapa musim sejuk ke Yaman Sebab di Yaman Tak terlampau sejuk Sebab kalau pergi ke Syam Turun salji Ais sejuk dingin Tak tahan Maka musim sejuk Mereka ke Yaman Musim panas Mereka ke Syam Kenapa mereka musim panas Tak ke Yaman Sebab di Yaman Musim panas Amat sangat panas Tapi ada yang lebih panas lagi Di Sudan Saya di Sudan Sudan itu Cuma ada dua musim Musim panas Dan panas sekali Ada musim lain Orangnya pendua Hitam dan hitam sekali Maka saya di Sudan itu Hitam manis Allah mudah-mudahan Lepaskan Sudan Daripada perang Bagaimanapun orang Sudan Baik-baik Guru-guru saya Masyayikh saya Di Sudan Saya PHD di Sudan Musim sejuk Mereka ke Yaman Musim panas Mereka ke Syam Selama berdagang Takut kena rampuk Takut kena rompak Takut rugi Takut panas Takut hilang Takut Takut Maka apa kata Allah Allah cuma minta satu Banyak-banyak Banyak-banyak Beribadah Kalau kamu banyak beribadah Allah minta satu Allah balas dua Bagaimana Allah membalas At'amahum minju' At'amahum minju' At'amahum minju' Kalau engkau lapar Allah bagi engkau makan Kalau engkau takut Kalau engkau cemas Kalau engkau susah Kalau engkau sempit Saya Kalau sedang susah hati Ayat itulah yang selalu Saya baca Kenapa jok? Benda Nasi Beras Padi Mengisi Perut Aman Kamu boleh beli rumah besar Kereta mahal Tapi tak boleh memberi rasa aman dan tenang Kamu boleh beli tempat tidur katil yang mahal Tapi tak boleh membeli tidur Berapa banyak orang tak boleh tidur Tapi mana kala mendengar tazkirah Tertidur Orang kaya Duit banyak Rumah besar Tak boleh tidur Saya Ustaz Abdul Samad Berbulan-bulan tak boleh tidur Pukul dua malam Kena penyakit insomnia Pergi psikolog Bagi-bagi ubat Saya minum Baru boleh tidur Tapi bila saya ikut tazkirah Ustaz Abdul Samad Mukaddimah Itu makna hati tenang Maka sampai hari ini saya belum pernah marah Menengok jamaah tertidur Sebab apa? Maknanya hati dia dah tenang Dengan kajian tazkirah Tapi bila khutbah Jumat Memang suara saya agak kuat Saya kalau khutbah Jumat itu suara tinggi terus Kemana nampak saya orang sedang bergu yang Macam pokok kayu dihembus angin Dari situlah saya kuatkan Palestina Setelah dijajah oleh Israel Jangan heran Itu Abdul Samad bukan dia marah Sebab dia sedang halau setan hantu Ini semua kita syukur kepada Allah SWT Jadi kalau ada seorang calon mertua yang bertanya kepada lelaki yang akan meminang anak Anak gadisnya kamu nak pinang anak saya Nanti akan membagi makan Makan apur Allah SWT membagi rezeki Jadi kalau orang bertanya segit-segit nak makan apur Makan apur Allah ciptakan jauh antara perut dengan otak Ini perut ini otak Tiga jengkal Satu Satu Dua Tiga jengkal Jadi kalau ada orang sikit-sikit nak disitu makan apa Makan apa Mungkin otak dia dengan perut dia disini 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 Allah SWT bagi Allah suruh kita berusaha berikhtiar Bersyukur Kita dengan Allah ini dua saja Kalau dapat yang kita inginkan syukur Kalau tak dapat sabar Kalau dapat syukur Kalau tak dapat sabar Ingin menikah dengan perempuan Musti diam Dapat Alhamdulillah Tak dapat Cari yang lain Bunga bukan setangkai Kumbang bukan seekor Patah tumbuh hilang berganti Hilang satu tumbuh Sik Banyak lelaki pemuda Belia handsome Putih Api Dia dah habiskan masa saja Dia kata kepada perempuan Aku ingin meminang engkau Engkau lah satu-satu Kalau engkau tak ada Matilah saya Apa kata perempuan itu Matilah engkau Allah Ta'ala bagi kita Kenikmatan yang luar biasa Bangkitkan semangat Ini saya nak bangkitkan semangat Yang muda-muda Yang tua pula yang semangat Itulah Masya Allah Semuanya nampaknya Sedang bersyukur Bila keinginan engkau Bersesuaian Dengan yang diberikan Allah Allah ingin dari lisanmu Berkata Alhamdulillah Bila keinginan engkau Tak bersesuaian Dengan yang datang Diberikan Allah Allah pun ingin Melihat lisanmu Berkata Inna lillah Wa inna ilaihi Apa pun dalam segala hal Dalam hal rezeki Dalam hal kerja Dalam hal isteri Dalam hal suami Dalam hal anak Kita ni macam burung Yang terbang mendekati Allah Dengan dua sayap Sayap yang pertama Syukur Sayap yang kedua Sabar Mana yang lebih banyak Pahala ni Kalau bersyukur Balasannya Satu Tapi kalau bersabar Orang yang bersabar Balasannya Tak dapat dihitung Kira Dengan apapun Abdus Samad Dalam kehidupannya Begitu juga Kadang dapat Kadang tak dapat Yang dapat Saya bersyukur Yang tak dapat Saya bersabar Tapi saya renung-renung Yang saya dapat Lebih banyak Daripada yang saya ingin Maka kadang Saya malu Meminta kepada Allah SWT Kenapa? Karena Allah berikan Banyak Terlalu banyak Yang diberikan Allah SWT Maka Kalau kita Hitung kira Ni'mat Allah Wa in ta'uddu ni'mat Allah La tuh suha Kalau kamu cuba Nak hitung kira Berapa nafas Berhembus Berapa darah Dicuci pinggang Berapa langkah kaki Berapa kedipan mata Begitu banyak Ni'mat Allah Begitu sikit syukur Kita Kata Umar bin Khattab Jadikanlah aku Orang yang sikit Kenapa kau minta sikit? Kenapa tak minta banyak? Kata Umar bin Khattab Qalilam ma tashkurun Sikit orang yang bersyukur Wa qalilum min ibadiyah syakur Sedikit hambaku yang bersyukur Mudah-mudahan kita termasuk Yang molo manyang syukur Inshallah Amen Amen Amen